selamat menikmati buka terus jadi bukan gitu itu salah ya jangan asal aja cuci tangannya itu gak benar kita ajarin cara benih cuci tangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya tahu gak sih itu bahaya cuci tangan kita kasih tahu ya dampaknya itu dampak negatif sama positif yang dampak negatif untuk cuci tangan itu untuk mencegah resiko tertulurnya flu demam dan untuk mencegah dan untuk mencegah terkenanya diare itu yang dampak positif dan dampak negatifnya itu walaupun adek terlihat bersih tangan adek kita tidak tahu ya kuman kuman kan tidak terlihat sama kita makanya kita harus mencuci tangan sebelum makan dan sudah makan apakah adek sudah mengerti sekarang? sudah ya nanti jangan biasain ya cuci tangannya ya jangan sembarangan aja makan dan cuci tangan apakah adek sudah mengerti? terima kasih atas terima kasih atas terima kasih atas